Hai apalagi umat Islam umat Islam dengan duduk di rumah selalu duduk di rumah lihat dengan negatif dari Corona tapi positif dari suaminya lihat-lihat dimatikan oleh Allah sebagian ke kita kadang-kadang melihat yang matinya saja tapi tidak melihat hikmah dibalik itu padahal Allah akan melahirkan menciptakan lagi melahirkan hamba-hambanya yang berima cuman bukan seribu-dua ribu bisa puluhan ribu itu ajib kan ajib maka harus baik sangka kebohongan sekarang ini dimana dunia bukan cuma Indonesia tapi dunia sekarang kan lagi di lumbuhkan oleh segelintir makhluk Allah yang tidak kelihatan oleh kasat mata dan yang namanya Corona yang namanya korona ini Hai ini yang melumpuhkan meluluh lantahkan Masya Allah kegagahan-kegagahan dan kesombongan-kesombongan manusia yang ini harus menjadi ibroh harus menjadi catatan yang penting bagi orang-orang yang berpikir walaupun mudah-mudahan secepatnya ini tidak ada hilang ya dicabut oleh Allah ta'ala namun tetap bagi orang-orang yang berpikir harus menjadi catatan dan kalaupun sudah menghilang kemarin saja saya luluh lantah hanya dengan virus Corona ini artinya Allah maha kuasa dengan untuk meluluh lantahkan kekuatan kekuatan kegagahan kesombongan tuh makhluknya hanya dengan mengutus tuh makhluk yang kecil ya tubuhnya kecil sekali Masya Allah dan Masya Allah yang mana mereka bernama siapa Karana ya Masya Allah di tengah-tengah seperti ini dimana orang yang ingin selamat cara yang terbaik adalah banyak duduk di rumah Hai karena dalam Quran juga wakorna fibu yuti kunnah dan wakorna korona dan duduklah kalian ya tinggallah kalian fibu yuti kunnah di rumah-rumah kalian itu kan kokorna korona itu korona kalau ingin selamat ayo duduk di rumah kalau ingin selamat gitu kan lihat dalam Quran korna fibu yuti kunnah duduk tuh di rumah ingin selamat caranya jangan keluar dari kampung yang terbebas jangan keluar lalu masuk ke kampung atau ke sebuah daerah yang sudah terserang Nah sekarang banyak masjid-masjid yang kosong dari berjamaah banyak majlis-majlis ta'lim yang tuh sudah deh hilang sekarang banyak tablik-tablik Akbar yang sudah lenyap ya entah kita kan tidak tahu berapa hari lagi olah tidak tahu ya tidak tahu Hai Masya Allah ya memang di satu sisi ini ya Masya Allah ya Hai menjadi apa eh Hai kerugian yang sangat besar Hai kerugian kan kerugian harta banyak ekonom-ekonom besar yang jatuh yang nyungsep juga kan kerugian yang sudah dalam puluhan hari ini ya Masya Allah hitungannya berapa teh itu kan berapa ratus teh itu kan kalau dijumlahkan dijumlahkan ini para ekonom-ekonom besar sehingga ekonominya bisa runtuh kan Masya Allah ditimpa ditimpa kerugian yang sangat besar Allah 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 sekarang juga para karyawan-karyawan pemerintah Allah Allah sudah kacau balo sekarang gimana nih kerjanya mau kerja di luar itu kan di kantor khawatir kerja di rumah juga kadang nggak bener nih kerja nih dengan orang-orang yang sekolah dari mulai TK sampai perguruan tinggi semuanya bubar dengan sekarang yang belum bubar itu adalah sebahagian dari pesantren ini ini cuma sebagian sebagian dari pesantren kalau pesantren-pesantren yang sifatnya lalu-lalang orang keluar masuk gitu kan sekarang dibubarkan karena tetap berbahaya ya tapi Alhamdulillah di Indonesia ini masih banyak pesantren-pesantren yang memang dilok gitu kan yang dari luar tidak boleh ke dalam yang dari tidak boleh keluar seperti di kita Alhamdulillah bersyukur kepada Allah ta'ala kita banyak sih hikmah yang baiknya banyak-banyak hikmah yang baiknya Coba suami yang tadinya jarang kan bersama istri bersama anak menjadi bersama istri bersama anak Allah itu kan ini kesempatan kesempatan dari mas Corona ini saya memberi kesempatan kalau omongan kita ya kalau omongan kita saya ini memberi kesempatan kepada kalian wah itu kan laki-laki Muslim agar kalian bisa menjalankan tugas-tugas dari Allah dari Rasul di rumah kalian membimbing istri kalian membimbing anak-anak kalian berjamaah dengan mereka kan tadinya jarang barang jarang bersapaan jarang bercengkrama jarang berdongeng dengan istri dan anak gitu kan nah kadang-kadang rumah kalian tadinya hanya tempat tidur saja udah tidur berangkat lagi jarang ketemu sama anak juga jarang ngobrol dengan anak tapi dengan kehadiran saya di tengah-tengah kalian itu ya kalian menjadi enjoy harmonis dan ketika kalian lama duduk di rumah kalian akan negatif dari saya tapi kalian akan positif ya istri-istri kalian kalian akan negatif dari saya katanya tapi istri-istri kalian akan banyak yang positif itu kan kan itu rizki juga bagi bagi kalian bertambah keturunan yang soleh soleha oh ajib ajib kan untuk ngaji kalian jangan mengeluh kalian berkata wah saya sekarang tidak bisa ngaji kepada guru saya kan Allah sudah menyediakan Allah sudah menaklukkan orang-orang yang tidak beriman kan dan untuk apa untuk membuat fasilitas komunikasi sekarang sudah dihadirkan oleh mereka orang-orang yang tidak beriman ada streaming siapa yang bikin orang yang tidak beriman kalian tidak susah membikinnya kan ada hp ada apa tinggal kalian gunakan aja itu kalian denger aja guru-guru kalian ngaji kalian ikut denger di rumah kalian kan Masya Allah sampai happy-happy sambil happy-happy dengan istri kalian ajib dengan anak kalian subhanallah kalian bisa membantu tugas istri kalian dengan penuh kesenangan cuci piring masak kalian ajib kan Masya Allah main dengan istri kalian di rumah kalian main dengan anak-anak kalian Allah lalu kata mas Corona ini kalian wahai para ulama-ulama Allah Allah sayang kepada kalian 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 capek siang dan malam keluar dari rumah berdakwah kesana kesini kan ilah sekarang nih saya diutus oleh Allah untuk mengistirahatkan dulu kalian ajib Buya mentafakuri malah tadi Buya dongengkan ya ke istri-istri Buya dongengkan Masya Allah ni'matnya luar biasa ni'matnya luar biasa di saat yang lain banyak yang susah banyak yang Masya Allah ngeri nih ngeri malah ini bahagia sekali Allah istirahat pulak-pulak antara rumah pondok rumah pondok rumah pondok rumah ajib kan Allah sayang kepada para ulama dengan dan juga bisa ngajar umat lewat streaming saja lewat streaming saja dan tidak dosa ketika meninggalkan ada yang meninggalkan sholat jumaah ada yang meninggalkan jadi imam berjumaah ada yang meninggalkan masjid tidak dosa bagi kalian kan ini dosa darurat Allah mengutus saya hadir di tengah-tengah kalian dan Allah ketika saya hadir di tengah-tengah kalian Allah membolehkan kalian sholat di rumah Allah membolehkan kalian tidak jumaah Allah kalian tidak dosa tidak 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 dosa dan kalian pun juga ada dalam ketaatan kepada Allah dan saya juga kata Mas Corona saya hadir karena taat kepada Allah juga ya sama-sama lah sama-sama sopir apa namanya sama-sama bis sopir bis jangan saling mendahu itu ya sama-sama saja lah sama-sama ulama punya tugas silahkan jalankan wahai orang-orang beriman jalankan Insyaallah kalau kalian menjalankan syariat Islam dengan benar bersuci dengan benar yang tadinya kalian jorok gitu kan kalian tidak suka wudhu gitu kan kalian tidak dekat dengan Allah jarang berdoa dengan kehadiran saya kan kalian semakin dekat dengan Tuhan kalian bukan kan kalian semakin bersih tubuh kalian bersih pakaian kalian bersih kalian terjaga apalagi yang tadinya kalian biasa bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram dengan laki-laki yang bukan mahram apalagi sampai berzinah dan sebagainya dengan kehadiran saya dengan kehadiran saya kalian berhenti kan ya itu kan bersyukur kalian itu bersyukur Alhamdulillah saya jadi berhenti ini salaman dengan wanita yang bukan mahram kadang berpelukan dan sebagainya Alhamdulillah bersyukur dengan kehadiran saya itu yang biasa kalian kumpul-kumpul di tempat maksiat karokean yang maksiat apalagi mabuk-mabukan sekarang dengan kehadiran kalian kalian takut sama-sama saya kan lalu kalian bubar udah gak ada yang kumpul-kumpul lagi ini keuntungan besar ini keuntungan besar bersyukur jadi banyak sih keuntungannya banyak sih keuntungannya kenapa memang dari satu sisi ada yang meninggal dunia yang meninggal dunia sedunia itu berapa ribu lihat tapi lihat dengan keadaan sering di rumah suaminya yang akan lahir berapa ribu lagi yang akan lahir bukan cuma ribu berapa puluh ribu lihat apalagi umat islam umat islam duduk di rumah selalu duduk di rumah lihat negatif dari korona tapi positif dari suaminya lihat lihat dimatikan oleh Allah sebagian kita kadang-kadang melihat yang matinya saja tapi tidak melihat hikmah dibalik itu padahal Allah akan melahirkan menciptakan lagi melahirkan hamba-hambanya yang beriman bukan bukan seribu dua ribu bisa puluhan ribu ajib kan ajib maka harus baik sangka kepada Allah harus baik sangka kepada Allah walaupun musibah datang tetap harus baik sangka kepada Allah 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 Allah